Video ini dipersembahkan oleh Bandung Study Club, Smart Friend, dan Khan Academy Mari kita namanya secara sistematis asam karbosilik Mari tambahkan molekul yang seperti ini Jelasnya asam karbosilik kita memiliki grup karbosil di sebelah sini Sekarang untuk menamainya secara sistematis kita melakukannya sesederhana seperti menamai alken Ketika kita pertama kali belajar bagaimana menamai molekul organik, Anda melihat rantai karbon terpanjang Dan rantai terpanjang adalah 1, 2, 3, 4 karbon Jadi awalnya kita akan berbentuk but menjadi butan Dibandingkan menyebutnya butan dengan memuliskan huruf E Di sini kita mengetahui adalah karbosilik yang memiliki grup karbosil jadi asam butanoik Dan Anda akan berpikir tidakkah kita harus mengidentifikasi di mana grup karbosil berada Dan jika Anda melihat bagaimana asam karbosilik tersusun Anda dapat mengatakan bahwa grup karbosil selalu berada di akhir rantai karbon Jadi Anda tidak harus mengidentifikasinya Faktanya Anda selalu ingin memulai penomoran di mana karbon karbosil berada Jadi jika Anda harus menomorinya ini akan menjadi satu karbon, kedua, ketiga, dan keempat Jadi Anda tidak perlu mengidentifikasi nomor untuk grup karbosil Mari kita lakukan yang lainnya Katakanlah kita memiliki suatu seperti ini Akan saya simpan karbon di sini seperti ini Katakanlah bahwa ada grup metil Sekarang menjelaslah asam karbosil Tapi untuk menamainya Secara sistematis kita hanya ingin menemukan rantai karbon terpanjang Jadi kita punya satu, dua, tiga Kamulan kita akan berbentuk hex yaitu hexan Sangat jelas ini bukan hanya hexan Ini adalah asam hexanoid Ini merupakan grup karbosil di sini Ini adalah asam hexanoid Dan kita belum selesai karena kita masih mempunyai metil karbon di sebelah sini dan ini Kita selalu ingin memenai penomoran di karbonil karbon ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam Dan ini ada karbon nomor tiga Karbon, jadi ini asam tiga metil hexanoid Mari kita lakukan lagi Katakanlah kita punya molekul yang terlihat seperti ini Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh karbon Kemudian kita punya grup karbosil Punya seperti itu Dan katakanlah kita punya ikatan ganda di sebelah sini Disebut apakah ini Sekali lagi lihat montai karbon terpanjang Kita punya satu, dua, tiga, empat, lima, enam karbon Jadi awalnya adalah heptan Jadi heptan Dan sebenarnya saya akan berhati-hati ini bukanlah akan Ini memiliki ikatan ganda di sini Jadi ini adalah heptan Jika ini adalah aken Kita dapat menyebutnya heptan Tetapi kita tidak akan memimpin akhiran di sini Karena ini adalah asam karbosil Dan untuk mengidentifikasi di mana ikatan ganda tersebut Kita perlu untuk memulai penemuan Dan kita mulai menemuinya di karbonil karbon Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Jadi Anda bisa menamainya Tiga heptan Dan saya belum selesai Saya belum menyimpan final di sini Atau Anda dapat menamainya heptan Tiga N Seperti itu Ini merupakan hal yang biasa dapat Anda lakukan Karena ini memberitahukan bahwa kita punya ikatan ganda ini Dan ini memulai penemuan di tiga karbon Dan dari tiga karbon ke empat karbon Tetapi ini Bukan hanya aken biasa Ini adalah asam karbosil Jika dibanding menuliskan akhir untuk sebuah aken Kita menuliskannya sebagai grup karbosil di sini Jadi ini adalah asam tiga heptan Dan kita selesai Sebenarnya jika Anda ingin mendapatkan keindahan di sini Anda dapat melihat dua karbon Yang memiliki ikatan ganda ini Jadi karbon ini dan karbon ini Ini adalah variasi darinya Akan saya gambarkan seperti ini Mereka berdua punya hidrogen yang tidak kita gambarkan Mereka tertamarkan di sini Tapi bila Anda ingin mengulis ulang atau menggambar ulang molekul Anda dapat menggambarkan seperti ini Anda memiliki dua karbon seperti ini Ini memiliki hidrogen Yang muncul ke atas begitu saja Yang satunya memiliki hidrogen yang muncul ke bawah begitu saja Kemudian karbon ini memiliki grup fungsional yang besar di sini Kita sebut saja R Kemudian yang satu di sini saya gambarkan hijau Memiliki grup fungsional yang lain-lain Memiliki tiga karbon Kita sebut Rp Dan jika Anda melihatnya seperti ini Grup fungsional adalah kebalikan dari ikatan ganda Mereka saling menjauh satu sama lain Jadi jika ingin Anda dapat menyebutnya Asam tiga heptanoic Dan ini akan mengidentifikasi mereka yang berkebalikan di akhir Tapi ini hanya jika Anda berasumsi Bahwa saya menggambarnya secara aktual Dalam bentuk tiga dimensi Semoga Anda menemukan penggunaannya Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club Smart Friend Dan Khan Academy